Hai tempe mendoan basah Hai sobat Vivi kali ini Vivi mau masak tempe mendoan ya versi basah di sini Vivi sudah ada tepung terigu Vivi pakai yang merek segitiga biru daun bawang ini tempe yang sudah potong-potong ya Vivi tipisin terus untuk bumbu ulegnya Vivi ada garam penyedap gula ketumbar merica bawang dan kencur oke langkah awal Vivi mau ngulek bumbunya dulu ini nanti diulek sampai halus ya jika suka tempe mendoan yang warnanya agak kuning boleh ditambahkan dengan kunyit ya kalau Vivi lebih suka yang warna originalnya gitu jadi putih-putih ke coklatan gitu kalau udah digoreng Oke Vivi uleg terus ini seperti biasa uleg manual ini lau super praktis ya Bund ya dari segi harga ini ekonomis banget karena sama berbahan baku tempe ya untuk bumbu ulegnya juga pasti ada di dapur Nah ini daun bawangnya mau aku tambahin tepung terigu untuk berat atau berapa-berapanya disesuaikan dengan tempe yang dipotong aja bun jadi di pakai filling gitu ya terus ini ditambahin bumbu bumbu ulegnya tadi kan udah halus ditambahin air terus dicampur sama bumbu jadi satu masih disisa dikit ini sayang Vivi bersihin lagi pakai air Oke setelah itu Vivi aduk aduk sampai rata jika kurang air bisa ditambahin air tapi digit-digit aja dulu takutnya nanti kebanyakan terlalu encer Oke nah tekstur kurang lebih seperti ini ya Bund ya Vivi aduk terus sampai merata dari segi bumbu ataupun tepung dan daun bawangnya biar nggak gerenjil-grenjil gitu ya ini tambahin air lagi karena Vivi ngerasa kurang ya ini sudah pas dan siap digoreng Tara hasilnya seperti ini Bunda ini yang agak basah ya tuh enak banget ini rasanya gurih-gurih nyoy ya selamat pun coba hai hai hai